Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan kelanjutan daripada renungan kita dari judul Nafsu Rakus di Padanggurun yang telah disampaikan pada Sabat Suri kemarin dan pada malam hari ini kita akan sama-sama lanjutkan pembelajaran kita, pembahasan kita masih di dalam bilangan pasal yang ke-11 kita lihat kembali di dalam bilangan pasal yang ke-11 bilangan pasal yang ke-11 kita akan baca kembali di ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9 bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9 bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9 akan saya bacakan bagi saudara-saudari sekalian Bilangan pasal yang ke-11 ayatnya ke-4 hingga ayatnya ke-9 Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemapsukan nafsu rakus Dan orang Israel pun menangis lapura serta berkata Siapakah yang akan memberi kita makan daging Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa Kebenaman timun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih Tetapi sekarang kita kurus kering tidak ada sesuatu apapun Kecuali mana ini saja yang kita lihat Ada pun, mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar mendola Ayat 8, bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya Lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar Rasanya seperti panganan yang digoreng Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam Maka turunlah juga mana di situ Kalau kita bersama-sama kita kembali ingat apa yang telah kita sama-sama pelajari dalam ibadah sahabat pagi Di bagian yang pertama bagaimana bangsa Israel pada saat itu Yang telah terhasut dan akhirnya juga bersama-sama mengingini hal yang sama Dengan orang-orang yang kemasukan nafsu rakus itu Dan bangsa Israel akhirnya mengingat kembali apa yang ada di Mesir Mereka teringat akan ikan, mentimun dan lain sebagainya yang telah disebutkan oleh bangsa Israel Dan menjadi suatu perlindungan bagi kita Bagaimana kita jangan melihat ke belakang Sesuatu hal yang mungkin membuat diri kita jatuh Sesuatu yang mungkin membuat diri kita akhirnya merasa nyaman dengan apa yang di belakang kita Mari kita sama-sama kita mau jangan melihatnya Apalagi juga termasuk dalam kehidupan bersama-sama Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Dan telah didebus dengan darah Tuhan Yaitu ketika ada seseorang berbuat kesalahan Mari kita sama-sama kita tidak mengingatnya Kita melupakannya Jangan kita simpan Ketika kita simpan itu juga merugikan diri kita Tapi marilah kita sama-sama kita mau mengarahkan pandangan kita ke depan Terus menatap Terus berharap Akan pengharapan yang telah kita harapkan Ketika kita telah menjadi percaya kepada Tuhan Dan kita mau menerima diri kita di baptis Untuk penyucian dosa Bagaimana dalam kehidupan kita Kita terus mengejar panggilan surgawi daripada Allah Dan fokus kepada pengharapan itu Dan bagaimana dalam kehidupan kita Kita hendaknya mau meninggalkan segala keinginan-keinginan yang ada Yaitu keinginan daging kita Memang keinginan daging itu selalu ada di dalam diri kita Karena diri kita masih berada di dalam tubuh secara jasmani Tetapi jangan sampai keinginan itu melampaui keinginan roh Oleh karena itu Rasul Paulus katakan di dalam Galatia pasal yang kelima Ayat yang ke-16 Bagaimana hendaknya kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah Tuhan Yang telah menerima kemerdekaan daripada dosa Kita mau bersama-sama melakukan keinginan roh Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah merdeka daripada dosa Kapan kita telah merdeka? Ketika kita telah menerima baptisan air itu Kita telah merdeka Tetapi jangan sampai kita salah pergunakan kemerdekaan kita itu Untuk melakukan kembali hal yang sebelumnya Ketika kita masih di dalam manusia lama Kita melakukan dosa Tetapi kita mau melakukan keinginan roh Dan kita telah belajar bagaimana keinginan daging itu melahirkan maut Dan kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah Tetapi ketika kita mau melakukan atau menjalankan keinginan roh itu Hidup dipimpin oleh roh Maka kita akan hidup dan damai sejahtera daripada Tuhan itu ada di dalam diri kita Dan ketika kita melakukan keinginan roh Itu juga mengurangi keinginan daging kita Dan penguasaan diri di dalam diri kita Itu juga penting di dalam kehidupan kita Agar kita tidak menjalankan keinginan daging Itu yang telah kita sama-sama kita pelajari Pada sabat kemarin Dan pada sempatan malam hari ini Kita akan sama-sama lihat kembali Masih di dalam bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 hingga 9 Kalau kita lihat bersama-sama bangsa Israel Ketika terhasut mereka kembali ingin Ingin kembali ke Mesir Mereka teringat akan segala sesuatu yang ada di Mesir Dan seperti yang kita tahu Mesir merupakan lambang daripada dunia Dan kalau kita bersama-sama telah belajar Daripada sabat kemarin Apa yang dialami mereka di Mesir Yang mereka dialami di Mesir sebenarnya Sebuah hal yang tidak mengenakan Mereka disiksa Mereka disuruh kerja rodi Mereka disuruh kerja paksa Bahkan tuntutan-tuntutan yang dituntutkan oleh Firaun Kepada mereka itu sebenarnya memberatkan mereka Tetapi kalau kita lihat bersama-sama Mereka yang teringat akan apa? Akan makanan yang dia peroleh Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6 Mereka mengingat makanan-makanan yang ada Dan itu didapatkan dengan cuma-cuma Tanpa membayar apa-apa Mereka memperoleh itu Mereka ingin kembali Dan kalau kita lihat bersama-sama di ayat yang selanjutnya Di ayat yang ke-6 terutama Kita baca kembali di ayat yang ke-6 Ayat yang ke-6 Tetapi sekarang kita kurus kering Tidak ada sesuatu apapun Kecuali mana ini saja yang kita lihat Dan di ayat yang ke-7 Ayat yang ke-8 Dan ayat yang ke-9 Yang tadi telah kita baca Itu deskripsi atau penjelasan Mengenai mana yang dia peroleh Padahal kalau kita sama-sama lihat Di dalam keluaran pasal yang ke-16 Keluaran pasal yang ke-16 Kita lihat di ayat yang ke-2 Dan ayat yang ke-3 terlebih dahulu Keluaran pasal yang ke-16 Ayat yang ke-2 Dan ayat yang ke-3 Keluaran pasal yang ke-16 Ayat yang ke-2 Dan ayat yang ke-3 Bilangan pasal yang ke-11 Kita tandai Karena kita akan sering bolak-balik Karena pembelajaran kita Dari pada bilangan pasal yang ke-11 Kita beri tanda Dan kita lihat di keluaran pasal yang ke-16 Ayat yang ke-2 Dan ayat yang ke-3 terlebih dahulu Keluaran 16 Ayat yang ke-2 dan ke-3 Di padang gurun itu bersungut-sungutlah Segenap jemaah Israel Kepada Musa dan Harun Dan berkata kepada mereka Ah Kalau kami mati Tadinya di tanah Mesir Oleh tangan Tuhan Ketika kami duduk menghadapi Kuali bersih daging Dan makan roti sampai kenyang Sebab Kamu membawa kami Keluar ke padang gurun ini Untuk membunuh seluruh jemaah ini Dengan kelaparan Ketika mereka Di tengah perjalanan Menuju ke tanah kanaan Sebelum mereka keluar Mereka membawa bekal Sebenarnya Itu bisa kita lihat Di dalam keluaran Pasal yang ke-12 Keluaran pasal yang ke-12 Ayat yang ke-34 Keluaran pasal yang ke-12 Ayat yang ke-34 Keluaran pasal yang ke-12 Ayat yang ke-34 Lalu bangsa itu Mengangkat adonannya Sebelum diragi Dengan tempat adonan mereka Terbungkus Dalam kainnya Di atas bahunya Inilah Bekal mereka sebenarnya Sebelum mereka keluar Dari Mesir Mereka membawa bekal makanan Tentu Mereka membawanya Juga seadanya Sekuat mereka membawa Karena Mereka juga membawa Hal yang lain Yaitu apa Kalau kita baca seterusnya Bagaimana mereka Bisa meminta Barang-barang emas Dan perak Serta kain-kain Karena Tuhan Yang membuat Orang Mesir itu Bermurah hati Kepada bangsa Israel Sehingga diberikan Emas Perak Itu Mereka juga membawa itu Mereka tidak membawa Tangan hampa Bekal makanan Yang mereka bawa Seadanya Kalau kita lihat bersama-sama Di dalam keluaran Pasal yang ke-16 tadi Telah habis Dan ketika bekal mereka habis Yang mereka lakukan Kembali Bersungut-sungut Kepada Tuhan Kalau kami Mati tadinya Di tanah Mesir Oleh tangan Tuhan Ketika kami duduk Menghadapi Kuali Berisi Daging Dan makan roti Sampai kenyang Mereka lebih baik Mati di Mesir Daripada Harus mati Kelaparan Di Padanggurun Tetapi Kalau kita lihat Bersama-sama Di ayat yang ke-4 Dari keluaran Pasal yang ke-16 Keluaran pasal yang ke-16 Ayat yang ke-4 Dan 5 Keluaran pasal yang ke-16 Ayat yang ke-4 Dan ayat yang ke-5 Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Sesungguhnya Aku akan menurunkan Dari langit Hujan roti bagimu Maka Bangsa itu Akan keluar Dan memungut Tiap-tiap hari Sebanyak yang Perlu Untuk sehari Supaya mereka Kucoba Apakah mereka hidup Menurut hukumku Atau tidak Dan pada hari Yang ke-6 Apabila mereka Memasak Yang dibawa mereka pulang Maka yang dibawa itu Akan terdapat Dua kali lipat Banyaknya Dari apa yang Dipungut mereka Sehari-hari Tuhan akhirnya Memberikan Satu buah firman Kepada Musa Bahwa Bangsa Israel Akan memungut Roti Yang dari Pada Tuhan Dan itu Mereka Pungut Dari hari yang Pertama Hingga Hari yang Ke-6 Di hari yang Ketujuh Tuhan Ingin mendidik Bangsa Israel Mengenai Sabbat Sehingga Pada hari yang Ke-6 Ketiga bangsa Israel Memungut Dua kali Lebih banyak Dari jumlah Yang seharusnya Maka Mana yang Disimpannya Itu Tidak akan Busuk Mereka Sebenarnya Di dalam Perjalanan Tuhan Juga memberikan Satu buah Solusi Ketika Mereka Kesulitan Makanan Ketika Bekal mereka Habis Tuhan Berikan Makanan Kepada Mereka Yaitu Mana Dan Di balangan Pasal yang Kesebelas Di ayat yang ke-7 Dan 8 Hingga 9 Itulah Bagaimana Mana itu Bentuknya Seperti apa Dan bagaimana Mereka harus mengolahnya Juga ada Disitu Dicatatkan Oleh Musa Kalau kita Lihat bersama-sama Kasih Tuhan Begitu besar Kuasa Tuhan Juga Begitu besar Nyata Kepada Bangsa Israel Tetapi Kalau kita Lihat bersama-sama Ketika Mereka Terhasut Mereka Akhirnya Juga Ingin Makan Daging Mereka Teringat Akan Apa yang Di Mesir Artinya Apa Artinya Adalah Bagaimana Mereka Pada saat Itu Tidak Mau Menerima Apa Apa yang Diberikan Tuhan Dengan Kata Lain Bangsa Israel Pada saat Itu Tidak Mengucap Syukur Kepada Tuhan Mengapa Bisa Dikatakan Demikian Karena Kalau kita Lihat bersama-sama Dari Ayat Yang Kelima Ayat Yang Keenam Itu Sangat Jelas Bagaimana Bangsa Israel Pada saat Itu Membandingkan Kalau Di Mesir Saya Dapat Ini Tetapi Sekarang Saya Kurus Kering Hanya Mendapatkan Mana Dari Tuhan Padahal Itu Adalah Kuasa Tuhan Juga Mereka Bisa Memperoleh Roti Dari Surga Itu Tuhan Berbelas Kasih Kepada Bangsa Israel Dari Hari Pertama Hingga Hari Keenam Mereka Memperolehnya Bahkan Di hari Yang Keenam Mereka Mengambil Dua Kali Lipat Tidak Akan Busuk Itu Ada Kemurahan Tuhan Tapi Kalau kita Lihat Bersama-sama Ketika Akhirnya Terhasut Dan Mereka Juga Ingin Makan Daging Mereka Membandingkan Lebih Baik Di Mesir Daripada Saya Di Padanggurun Mendapatkan Mana Kalau kita Lihat Perbuatan Bangsa Israel Sangatlah Celaka Mengapa Karena Membandingkan Tadi Ketika Membandingkan Dia juga Tidak Mengucap Syukur Atas Apa Yang Telah Tuhan Berikan Kepada Mereka Kuasa Tuhan Penyertaan Tuhan Kasih Tuhan Mereka Tidak Mau Memikirkannya Mereka Buang Itu Demi Apa Kembali Ke Mesir Untuk Mendapatkan Daging Untuk Ikan Semangka Mentimun Bawang Merah Bawang Putih Bawang Merah Bawang Putih Yang mereka Inginkan Yang mereka Dapat Dengan Cuma Cuma Apakah Mereka Mendapat Mana Harus Bayar Tidak Mereka Harus Memungutnya Tentu Ada Usaha Yang harus Dilakukan Tapi Kalau kita Lihat Bangsa Israel Pada Saat Itu Mereka Tidak Mau Mereka Menolak Makan Mana Pada Saat Itu Dan Dibandingkan Sama-sama Mendapatkan Dengan Cuma-cuma Hanya Tiap Pagi Harus Memungut Sama-sama Bisa Makan Tanpa Membayar Apapun Tetapi Mereka Tidak Mau Mereka Menganggap Mana Ini Saja Yang Kita Lihat Kalau kita Merenungkan Dalam Kehidupan Kita Pada Sempatan Hari Ini Kita Yakin Dan Percaya Segala Sesuatu Yang kita Miliki Saat Ini Adalah Berasal Daripada Tuhan Karena Dunia dan Segala Isinya Adalah Milik Tuhan Dan Yang kita Miliki Saat Ini Juga Atas Dasar Izin Tuhan Kita Memilikinya Kalau Tidak Tuhan Menginjinkan Kita Tidak Mungkin Memilikinya Karena Karena Segala Sesuatu Yang ada Di dalam Kehidupan Kita Atas Dasar Izin Tuhan Itu Kita Terima Termasuk Juga Keselamatan Yang Kita Terima Itu Juga Atas Dasar Izin Tuhan Harta Yang Kita Miliki Juga Demikian Lantas Kalau Misalnya Pada Sempatan Hari Ini Kita Yang Memiliki Sekian Kita Akhirnya Mengeluh Kok Gini Ya Yang Punya Yang Saya Punya Ini Kalau Lihat Tetangga Rasa Rasanya Lebih Hijau Ada Sebuah Ilustrasi Mungkin Saudara Saudari Pernah Melihatnya Di media Sosial Ilustrasi Ini Saya Ambil Dari Media Sosial Tersebut Ada Satu Buah Video Yang Menceritakan Salah Seorang Pemuda Yang Pada Saat Itu Memiliki Mobil Sedan Dan Ketika Dia Menuju Ketempat Parkir Untuk Melihat Untuk Ingin Kembali Ke Mobilnya Dia Melihat Di Sebelahnya Sebelah Mobilnya Dia Melihat Mobil Suf Yang Begitu Cantik Dia Lihat Mobilnya Mobil Sebelahnya Kayaknya Bagus Ini Kok Yang Saya Punya Butut Ya Kok Saya Nyesel Ya Punya Ini Dia Dia Mengeluh Dan Didengar Oleh Orang Yang Lewat Pada Saat Itu Orang Itu Bertanya Mengapa Kamu Bersusah Hati Kalau Lihat Mobil Yang Di Sebelah Ku Ini Keliatannya Bagus Sekali Bisa Muat Orang Banyak Dan Mungkin Mesin nya Bagus Dia Katakan Demikian Kalau Saya Lihat Sedan Saya Rasa Rasanya Sedan Saya Butut Sudah Ketinggalan Zaman Kok Saya Rasa Menyesal Ya Punya Mobil Sedan Ini Dan Orang Yang Lewat Tadi Berkata Masih Mending Kamu Melih Mobil Untuk Bisa Dinaiki Saya Harus Naik Bis Untuk Bisa Kesana Kemari Bersyukur Kamu Punya Mobil Enggak Perlu Repot Lari Larian Mengejar Bis Untuk Bisa Pergi Kesana Kemari Karena Bis Tentu Ada Jamnya Dan Akhirnya Yang Lewat Tadi Pergi Buru-buru Pergi Karena Ingin Mengejar Bis Yang Harus Dia Naiki Akhirnya Dia Pergi Dan Ketika Orang Yang Ingin Naik Bis Ini Lari Untuk Ke Halte Untuk Dapat Naik Bis Eh Ternyata Bisnya Kelewat Dan Orang Yang Naik Bis Ini Berkata Aduh Ketinggalan Bis Kenapa Saya Harus Naiki Bis Andai Kan Punya Mobil Enak Bisa Kesana Kemari Saya Nyesel Enggak Bisa Punya Mobil Eh Ada Yang Lewat Lagi Kepada Orang Yang Naik Ingin Bis Ini Dia Berkata Kenapa Saya Ketinggalan Bis Saya Capek Terus Kejar Kejaran Kejar Waktu Untuk Bisa Dapat Penaiki Bis Kalau Saya Punya Mobil Rasanya Lebih Enak Bisa Kesana Kemari Tanpa Halangan Waktu Lebih Nyaman Juga Orang Yang Lewat Ini Ternyata Naik Sepeda Dia Berkata Masih Mending Kamu Bisa Naik Bis Saya Untuk Transportasi Saya Mikir Mikir Untuk Pengeluarannya Akhirnya Saya Cuma Naik Sepeda Rumah Saya Jauh Dari Tempat Saya Kerja Kerumah Saya Kurang Lebih Sepuluh Kilometer Saya Harus Tempuh Waktu Itu Dengan Tepat Naik Bis Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Naik Sepeda Kamu Undangnya Bersyukur Bisa Naik Bis Sedangkan Saya Harus Mengayuh Capek Lebih Capek Dan Akhirnya Pasepeda Ini Meninggalkannya Karena Dia harus Kembali Ke rumahnya Di Tengah Perjalanan Pasepeda Ini capek Beristirahat Di Satu Buat Tempat Duduk Eh Di Sebelahnya Ada Seorang Kakek Kakek Dia Melihat Pasepeda Ini Rasanya Capek Sekali Kakek Kakek Ini Bertanya Kenapa Kamu Rasanya Kok Bersusah Hati Saya Lelah Naik Sepeda Dari Tempat Kerja Saya Ke rumah Saya Jauh Kalau Saya Bisa Naik Bis Itu Lebih Bagus Rasanya Daripada Saya Harus Mengayuh Jauh Rasanya Saya Nyesel Saya Nggak Bisa Naik Bis Si Kakek Ini Berkata Masih Bersyukur Kamu Masih Memiliki Kaki Untuk Bisa Digunakan Saya Dari Umur 40 Saya Tidak Memiliki Kaki Saya Harus Naik Kusi Roda Kemana Saja Saya Pergi Inilah Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Sama Seperti Dalam Video Ilustrasi Yang Tadi Saya Utarakan Ketika Kita Melihat Kita Mungkin Akan Merasa Ingin Dan Ketika Kita Merasa Ingin Kita Membandingkan Dengan Apa Yang Kita Miliki Dan Ketika Kita Bandingkan Dengan Apa Yang Kita Miliki Kita Akhirnya Mengeluh Dan Pada Akhirnya Kok Rasanya Kok Rasanya Padahal Kita Bisa Memilikinya Itu Seharusnya Kita Bersyukur Karena Tuhan Izinkan Kita Memilikinya Kalau Tuhan Tidak Mengizinkannya Bagaimana Apakah Kita Masih Juga Mengeluh Akan Apa Yang Kita Miliki Itu Sama Seperti Yang Dialami Oleh Bangsa Israel Mereka Bisa Makan Di Padang Gurun Makan Mana Itu Saja Seharusnya Mereka Bersyukur Air Juga Ada Karena Ada Batu Karang Yang Terus Mengikutinya Di Belakang Untuk Memberikan Air Tapi Bangsa Israel Pada Saat Itu Hanya Makan Mana Ini Saja Yang Kita Lihat Kita Menjadi Manusia Yang Celaka Segala Sesuatu Yang Kita Miliki Berasal Daripada Tuhan Itu Seperti Yang Tercata Di Dalam Ulangan Pasal Yang 28 Ayat Yang 8 Kita Sama Sama Lihat Ulangan Pasal Yang 28 Ayat Yang 8 Ulangan Pasal Yang 28 Ayat Yang 8 Ulangan 28 Tuhan Tuhan Akan Memerintahkan Berkat Keatasmu Di Dalam Lumbungmu Dan Dalam Segala Usahamu Ia Akan Memberkati Engkau Di Negeri Yang Diberikan Kepadamu Oleh Tuhan Alahmu Ini Adalah Perkataan Berkat Yang Disampaikan Oleh Musa Dan Kalau Kita Lihat Bersama Sama Di Dalam Ayat Ini Bahwa Tuhan Akan Memerintahkan Berkat Artinya Segala Sesuatu Yang Kita Miliki Termasuk Berkat Daripada Tuhan Dan Itu Berasal Daripada Tuhan Itu Sendiri Kalau Kita Akhirnya Membandingkan Dan Akhirnya Kita Menyesal Atas Pemberian Tuhan Itu Tuhan Bisa Mengambilnya Bisa Bagaimana Tuhan Mengambilnya Kita Mengalami Celaka Kita Mengalami Permasalahan Hingga Akhirnya Apa Yang Kita Miliki Itu Habis Sama Seperti Yang Dialami Oleh Ayub Ayub Akhirnya Jatuh Miskin Itu Atas Dasar Izin Tuhan Tuhan Pulihkan Kembali Keadanya Iya Itu Juga Atas Dasar Izin Tuhan Itu Daripada Ayub Dan Itu Juga Berlaku Kepada Diri Kita Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Itu Perkataan Ayub Sendiri Dan Bagaimana Dengan Dengan Apakah Kita Akhirnya Masih Memikirkan Segala Sesuatu Kita Menginginkan Segala Sesuatu Dan Kita Lupa Mengucap Syukur Kepada Tuhan Mungkin Kita Akhirnya Berterima Kasih Atas Apa Yang Kita Miliki Saat Ini Tetapi Yang Sering Kali Terjadi Orang-orang Pada Umumnya Bisa Mengucap Syukur Karena Apa Karena Juga Membandingkan Misalnya Puji Tuhan Saya Memiliki Alat Ini Kasian Yang Masih Belum Punya Alat Ini Salah Salah Karena Kita Mengucap Syukur Kita Membandingkan Orang Yang Lebih Rendah Di bawah Kita Yang Lebih Tidak Mampu Daripada Kita Itu Mengucap Syukur Yang Salah Kalau Saya Katakan Kita Membandingkan Diri Kita Dengan Yang Lebih Rendah Maka Akhirnya Kita Bisa Mengucap Syukur Kepada Tuhan Tetapi Seharusnya Ketika Kita Mengucap Syukur Kita Tidak Membandingkannya Puji Tuhan Atas Apa Yang Saya Miliki Saat Ini Titik Tanpa Ada Membandingkan Inilah Mengucap Syukur Seperti Yang Dikatakan Di Dalam Kalau Kita Lihat Bersama Sama 1 Thessalonica Pasal Yang Kelima 1 Thessalonica Pasal Yang Kelima Ayat Yang Kedelapan Belas Ayat Yang Sering Kita Baca Dan Dengar 1 Thessalonica 5 Ayat Kedelapan Belas 1 Thessalonica Pasal Yang Kelima Ayat Kedelapan Belas Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Baik Dalam Keadaan Susah Maupun Sendih Kita Bisa Mengucap Syukur Kepada Tuhan Dan Dalam Keadaan Apapun Kita Saat Ini Yang Kita Miliki Kita Juga Bisa Mengucap Syukur Kepada Tuhan Itu Yang Terpenting Tanpa Membandingkannya Dengan Yang Lain Mari Kita Sama-sama Kita Kembali Merenungkan Dalam Kehidupan Kita Kita Telah Mengecap Berkat Daripada Tuhan Pemberian Daripada Tuhan Entah Itu Kecil Entah Itu Sedang Entah Itu Besar Kita Telah Mengecap Berkat Tuhan Itu Pemberian Daripada Tuhan Baik Talenta Yang Kita Miliki Itu Satu Talenta Lima Talenta Dua Talenta Bukan Masalah Jumlahnya Tapi Bagaimana Kita Bisa Bersyukur Atas Apa Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Jangan Sampai Kita Akhirnya Menjadi Hamba Yang Menerima Satu Talenta Melihat Temannya Lebih Banyak Dia Tidak Mau Mengusahakannya Dia Menyimpannya Hamba Ini Membandingkannya Juga Sehingga Dikatakan Yang Saya Terima Cuman Satu Talenta Lebih 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 Hamba Yang Memiliki Dua Talenta Bisa Mengucap Syukur Dan Akhirnya Mengusahakannya Sehingga Memperoleh Hasil Lagi Kembali Kepada Pribadi Kita Masing-masing Bagaimana Kita Mengucap Syukur Kepada Tuhan Dalam Segala Hal Yaitu Bagaimana Kita Bisa Mensyukuri Apa Yang Kita Miliki Tanpa Kita Membandingkannya Apapun Yang kita Terima Daripada Tuhan Itu Juga Atas Dasar Kehendak Daripada Tuhan Memang Berikan Kepada Kita Dipercayakan Kepada Kita Kita Terima Dengan Sepenuh Hati Dengan Benar-benar Kita Lapang Kita Terima Atau Kita Mengeluh Dengan Kondisi Kita Kembali Kepada Pribadi Kita Ketika Kita Mengeluh Dengan Apa Yang Kita Miliki Kembali Lagi Kita Tidak Berterima Kasih Kepada Tuhan Padahal Kalau kita Merenungkan Di dalam Kehidupan Kita Berkat Tuhan Itu Sangat Melimpah Di dalam Kehidupan Kita Nafas Hidup Gratis Dan Kalau kita Lihat Di dalam Berita Ada negara Yang Kekurangan Oksigen Oksigen Bayar Untuk Bisa Menghirup Nafas Agar Tidak Mengalami Kematian Segala Sesuatu Yang kita Terima Itu Juga Pemberian Daripada Tuhan Panas Hujan Itu Juga Pemberian Daripada Tuhan Mari kita Sama-sama Kita Mengucap Syukur Kepada Tuhan Karena Kasih Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Sebenarnya Begitu Besar Berkat Tuhan Juga Begitu Besar Bahkan Kita Juga Telah Menerima Berkat Terbesar Daripada Tuhan Yaitu Keselamatan Mari kita Sama-sama Kita Mengucap Syukur Kepada Tuhan Dan Atas Rasa Terima kasih Kita Kepada Tuhan Mari kita Sama-sama Kita Juga Mau Mengajak Orang-orang Yang Belum Menerima Kasih Karunia Tuhan Sehingga Mereka Juga Bisa Merasakan Kasih Tuhan Yang Begitu Luar Biasa Di dalam Kehidupan Kita Dan Biarlah Yang sama-sama Kita renungkan Pada Sempatan Malam Hari Ini Mengingatkan Kembali Kepada Kita Untuk Selalu Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Atas Apa Yang Kita Miliki Keinginan Manusia Tidak Terbatas Manusia Pasti Akan Memiliki Yang Namanya Rasa Ingin Ingin Dan Ingin Tetapi Jangan Sampai Kita Terjerat Akan Keinginan Kita Sehingga Akhirnya Kita Menjadi Orang-orang Yang Melakukan Kejahatan Tapi Kita Mari Mau Mengucap Syukur Kepada Tuhan Atas Apa Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Di Dalam Kehidupan Kita Hingga Saat Ini Baik Susah Maupun Senang Kita Mau Patut Bersyukur Kepada Tuhan Karena Segala Sesuatunya Atas Dasar Izin Tuhan Itu Terjadi Di dalam Kehidupan Kita Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Amin Bersyukur